Hai Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel ama funcooking di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis tapioca dengan tema kemerdekaan ini aku buat warnanya merah putih hasilnya beneran cantik banget rasa kuenya juga enak manis gurih kenyal dan lembut ya teman-teman cara membuatnya ini mudah banget cocok banget dijadiin kue sajian saat perayaan hari kemerdekaan nanti atau buat perlombaan ya biasanya suka ada perlombaan membuat makanan dengan tema kemerdekaan nah ini cocok banget ya teman-teman nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan jika aku upload video terbaru Oke langsung aja kita kecara pembuatannya siapkan wadah kemudian masukkan 125 gram tepung tapioca 100 gram tepung teriku kemudian 150 gram gula pasir dan juga setengah sendok teh garam kemudian ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata kemudian tambahkan santan sebanyak 600 ml ini kita masukkan bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini Oh ya untuk santannya ini sebaiknya dimasak terlebih dahulu ya teman-teman agar nanti kuenya tidak mudah basi dan pastikan santannya ini saat kita gunakan suhunya sudah suhu ruangnya teman-teman jadi udah enggak panas lagi jika udah tercampur ini boleh kita masukkan semua sisa santannya kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar adonannya itu sudah tidak ada yang mengkumpal ya teman-teman nah ini udah larut semua adonannya udah halus selanjutnya ini tinggal kita bagi menjadi dua jangan lupa untuk disaring ya teman-teman biar adonannya itu benar-benar harus tidak ada tepung-tepung yang bergerindil ini enggak aku timbang ya teman-teman cuman aku kira-kira aja tapi usahakan untuk adonan yang berwarna putih lebih banyak ya teman-teman nah ini adonan yang pertama aku beri warna merah ya teman-teman boleh juga memakai pasta ini aku masukkan sedikit demi sedikit biar enggak terlalu kebanyakan nah seperti ini untuk yang satunya saya biarkan putih ya selanjutnya disini sudah saya siapkan cetakan kue bentuk jasmin seperti ini yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis kemudian nih saya masukkan ke dalam kukusan ya teman-teman lalu kita masukkan adonan yang berwarna merah dulu jangan terlalu banyak ya teman-teman satu sendok makan aja oh ya jangan lupa untuk selalu diaduk ya sebelum memasukkan adonannya ke dalam cetakan kita kukus selama kurang lebih 4 menit dan ini setelah 4 menit kita buka kukusannya lalu tambahkan dengan adonan yang berwarna putih kita masukkannya ini pelan-pelan ya biar enggak merusak lapisan kue yang dibagian bawah kemudian ini kita kukus kembali selama 4 menit Hai lalu kita tambahkan lagi dengan adonan yang berwarna merah kemudian kita kukus lagi 4 menit Hai selanjutnya ini lapisan yang terakhir ya teman-teman kita isi sampai agak penuh tapi jangan terlalu penuh karena nanti kuenya juga akan mengembang ya teman-teman nah seperti ini saja selanjutnya untuk pengukusan yang terakhir ini saya kukus selama 15 menit ya teman-teman dan ini udah mateng kuenya bisa kita angkat nah ini dia hasilnya ya teman-teman ini kuenya masih panas belum bisa kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman jadi harus ditunggu sampai benar-benar dingin nah ini setelah dingin bisa kita lihat ini kuenya sudah mengeras ya teman-teman sudah kokoh tidak lembek lagi tuh kita keluarkan dengan cara udara ditekan-tekan seperti ini hasilnya cantik ya teman-teman saya contohkan sekali lagi jadi untuk mengeluarkan ini tinggal ditekan sedikit terus kita masukkan udara sedikit seperti ini dan kita balik nah dia keluar sendiri gampang banget hasilnya benar-benar cantik ini dia teman-teman kue lapis tapioca merah putihnya udah jadi hasilnya benar-benar cantik banget lapisan warnanya juga ini pas banget merah putih merah putih tuh sekarang kita cobain aja kuenya nah dari dekat seperti ini teman-teman cantik ya teman-teman ini udah berasa kalau kuenya itu lembut ya kita cobain nah ini per lapisnya bisa kita ambil seperti ini teman-teman tuh gampang banget ini terasa benar-benar lembut banget teman-teman bismillah hmm beneran teman-teman ini lembut banget kenyal kurih dan manisnya pas banget tuh kalian bisa lihat ya ini benar-benar kenyal dan lembut mantap teman-teman dan kalau untuk dijual kalian bisa kemas menggunakan plastik mika seperti ini di bagian bawahnya bisa dialasi menggunakan daun pisang ya teman-teman tuh jadinya rapi dan cantik oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi kalian semua terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum